Kementerian Luar Negeri Korea Utara berkatakan komentar terbaru dari Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan anggota pemerintah saja menunjukkan bahwa dia bermaksud mempertahankan kebijakan yang berbosuhan terhadap Korea Utara yang akan membutuhkan tanggapan yang sesuai dari penyongyang. Komentar tersebut muncul dalam serangkaian perjataan yang dibuat di kantor berita negara KCNA. Setelah gedung putih pada hari Jumat mengatakan para pejabat Amerika Serikat telah menyelesaikan pilih jauh kebijakan Korea Utara selama berbulan-bulan. Meguti Peruters dalam satu perjataan jurubicara Kementerian Medudu Washington menghina martabat kepemimpinan tertinggi negara itu dengan mengkritik situasi hak asasi manusia Korea Utara. Kritik hak asasi manusia adalah provokasi yang menunjukkan Amerika Serikat bersiap untuk mempertarungan habis-habisan dengan Korea Utara dan akan dijawab sesuai kata jurubicara yang tidak disebutkan abaca. Dalam perjataan terpisah, Kwon Jong-un, Direktur Jenderal Departemen Urusan Amerika Serikat Kementerian Luar Negeri, mengutip pidato kebijakan pertama Biden kepada Kongres pada hari Rabu di mana Biden mengatakan program nuklir di Korea Utara dan Iran menimbulkan ancaman yang akan ditagani melalui diplomasi dan pencegahan yang tegas. Kwon mengatakan itu tidak masuk akal dan pelanggaran terhadap hak Korea Utara untuk membela diri bagi Amerika Serikat untuk menyebut pencegahan defensifnya sebagai ancaman. Di bawah kebijakan yang diumumkan pada hari Jumat, Biden telah menetapkan pendekatan baru untuk menekan Korea Utara agar menyerahkan senjata nuklir dan rudal balistik yang akan mengeplorasi diplomasi tetapi tidak menjadi kesepakatan besar dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Demikian kata gedung putih. Sekarang setelah kebijakan Biden menjadi jelas, Korea Utara akan dipaksa untuk menekan langkah-langkah yang sesuai dan seiring waktu Amerika Serikat akan berada dalam situasi yang sangat serius. Dalam pernyataan ketiga, Kim Yo-jong, seorang pejabat senior di pemerintahan dan saudara perempuan pemimpin Kim Jong-un digantajam mengkritik Korea Selatan karena gagal menghentikan aktivitas pembelot untuk meluncurkan selebaran anti-Korea Utara. Terima kasih telah menonton!